Di atas kapal biasanya Molim 3 bertugas untuk merawat alat-alat pembaharan termasuk ACBA Nah ACBA ini perlu dirawat dan dipastikan tidak memiliki kebocoran Bagaimana cara memastikan bahwa ACBA itu tidak memiliki kebocoran dan cara mengetesnya Berikut adalah videonya, ayo ikut Pertama, pastikan side button ini dipencet seperti ini Dan juga bypass tertutup Setelah itu, buka palop secara full Dan kemudian lihat tekanan pada level gauge ini Biarkan selama 5 menit atau 10 menit Setelah 5 menit, kemudian tutup palop ini Setelah tertutup penuh Kita catat penunjukan pada level gauge ini Biarkan selama 5 sampai 10 menit Lalu, setelah 5 sampai 10 menit Buka kembali Regulator ini, eh sorry, palop ini dibuka kembali Ketika palop ini dibuka Maka alat yang tidak memiliki kebocoran Tidak akan terdapat perubahan pada tekanan ini Jika terdapat perubahan tekanan Menjadi bergerak jarumnya berarti agak terang Bagaimana cara memeriksa kebocoran? Anda cukup mengambil air sabun Kemudian dioleskan pada bagian-bagian sambungan ini Dan juga di sini Di sini dan tempat lainnya Apakah ada gelembung atau tidak? Jika ternyata tidak ada gelembung pada bagian-bagian ini Akan tetapi tekanan ada perubahan seperti tadi Berarti kebocoran ada pada O-ring Daripada first stage regulator Buka O-ring tersebut Kemudian ganti yang baru Demikian penjelasannya Walaupun singkat Tapi saya berharap itu bermanfaat bagi Anda Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa like, subscribe Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!